Hai guys selamat datang kembali di channel YouTube saya Syed Kim untuk kesempatan video kali ini saya akan membagikan tutorial cara restart HP iPhone terbaru dengan benar jadi untuk krisat iPhone ini berfungsi agar iPhone kita menjadi seperti baru pertama kali kita beli nah ini cocok sekali buat kalian yang baru beli HP iPhone second atau yang ingin menjual HP iPhone kalian agar tidak ada data-data yang tertinggal di HP iPhone ini atau juga yang mengalami kendala seperti iPhone seperti crash delay nah restart ini berfungsi agar iPhone kita menjadi normal bawaan iPhone lagi tapi selanjutnya tutorialnya bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dulu dan klik juga tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video terupdate dari channel ini dan jangan lupa juga follow Instagram saya roshit underscore se baik jika sudah biar durasinya tidak panjang dan kita lanjut ke tutorialnya Oke pertama kita masuk dulu ke setting lalu cari umum lalu ke bawah transfer atau atur ulang iPhone nah disini ada dua pilihan yaitu atur ulang atau push content dan pengaturan dengan catatan kalau ada file yang penting silahkan kalian backup dulu ke laptop atau yang lainnya karena jika sudah direstat semua file di iPhone ini akan hilang jadi tidak ada tidak akan bisa dikembalikan lagi jika sudah tahu konsekuensinya kita langsung saja hapus konten atau hapus konten dan pengaturan nah disini sudah dijelaskan jika dihapus Anda akan dikeluarkan dari ID Apple dan data pribadi Anda akan ikut terhapus sehingga iPhone ini dapat ditukar atau diberikan dengan aman oke langsung saja klik lanjutkan lalu masukkan ID Apple nah disini ada pilihan tetap hapus jangan hapus iPhone klik saja tetap hapus lalu masukkan sang di iCloud kalian nah jika sudah dimasukkan klik matikan lalu ada pilihan lagi klik saja hapus iPhone nah proses penghapusan sedang diproses mungkin untuk penghapusan ini memakan waktu lama tergantung file berapa banyak yang akan dihapus Oke saya akan bercepat nah jika sudah seperti ini restart sudah berhasil lalu kita set up nah disini kita tinggal setting contohnya kita pakai bahasa bahasa Indo pilih negara bahasa Indo juga lalu klik lagi atur secara manual pilih jaringan nah disini sudah muncul klik saja lanjutkan Face ID atur nanti lalu kita buatkan kode iPhone ini nah disini bagian yang terpenting yaitu pilih bagaimana Anda ingin transfer aplikasi atau data ke iPhone ini contohnya kita bisa pulihkan dari cadangan iCloud pulihkan dari Facebook atau PC yang kita sudah backup ke laptop atau PC contohnya bisa juga transfer langsung dari iPhone dan pindahkan juga bisa juga pindah dari data Android nah saya membuat iPhone ini menjadi HP yang baru klik saja jangan transfer aplikasi app dan data nah tinggal kita tinggal masukkan ID Apple jika sudah masukkan ID Cloud langsung klik berikutnya lalu kita tinggal masukkan kode verifikasi lalu syarat ketentuan klik saja setuju nah disini jadikan ini iPhone baru Anda klik saja lanjutkan lanjutkan oke disini selamat datang iPhone lalu gesek saja ke atas oke disini sudah berhasil restart dan iPhone iPhone kita sudah berhasil jadi baru lagi mungkin sekian dulu tutorial kali ini jika kalian suka dengan konten ini silahkan like comment dan subscribe channel ini dan sampai jumpa pada video selanjutnya terima kasih selamat menikmati sekali Terima kasih.